Kita ini pemenang, kita ini besar, tapi serangan lakukannya. Aktivis kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulingga, ikut mengomentari video viral berisi pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, yang mengaku siap tempur melawan para pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Andi menyayangkan pernyataan Beni di hadapan Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, saat ini Indonesia keadaannya baik-baik saja, bukan dalam keadaan perang. Di sisi lain, kata Andi, pernyataan Beni tersebut soalah semua yang berada dengan Joko Widodo merupakan musuh yang harus dilawan. Padahal Presiden Joko Widodo merupakan pemimpin dari 250 juta penduduk Indonesia, bukan hanya Presiden milik relawan atau sekelompok orang tertentu saja. Dalam video berdurasi 49 detik ini memperlihatkan Beni tengah menyampaikan pendapatnya di hadapan Presiden Jokowi di sela acara Nusantara Bersatu di Glora, Bung Karno pada Sabtu kemarin 26 November. Mereka yang selama ini mencemarkan nama bayi, menyatakan pemerintah, adu domba, asur, penyebaran kebencian, semua bisa dilakukan hukumnya. Penegakan hukum ini yang harus dilakukan dikuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran. Yaudah, kita yang melawan mereka di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.